Halo Sialong, Jemaat GKI yang dikasih dalam Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setianya kepada kita, kemurahan Tuhan bagi kita selalu melimpah di dalam kehidupan kita, dan saat ini kita akan bersama-sama kembali masuk di dalam bina iman, dan dengan topik kali ini adalah keberhasilan terselubung, itu didasarkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13b, saya akan bacakan, Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melambaui kekuatanmu, pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya, sekali lagi pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya, berbicara tentang kebaikan Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua tidak ada yang kecuali menginginkan, ketika kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kita menginginkan supaya itu berhasil, tidak ada yang berharap ya biar saja gagal dan sebagainya, tetapi kita mau supaya semuanya berhasil dan berjalan dengan baik, tetapi pada kenyataannya, pada faktanya bahwa kita harus mempersiapkan diri kita menghadapi kemungkinan untuk gagal, kemungkinan untuk tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, kemungkinan untuk tidak berhasil, karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya pun harus juga menerima bahwa kesulitan, pergumulan, permasalahan bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita, karena itu pada saat ini firman Tuhan bagi kita adalah ketika Paulus menuliskannya kepada orang-orang di Korintus, dia memberikan satu pemahaman yang benar, bagaimana seharusnya kita memandang, dan orang-orang Korintus yang dikirimin surat, memandang ketika menghadapi satu pergumulan, satu pencobaan, satu permasalahan, nah dikatakan di sini bahwa, sebab Allah setia dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melebihi atau melampaui kekuatanmu, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, saudara sampai di sini, kita akan melihat bahwa, wah berarti kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami masalah, selalu ada solusinya, selalu ada penyelesaiannya, dan itu akan beres semuanya, tapi ingat, kalimat ini tidak selesai di situ, tetapi kemudian dikatakan, sehingga kamu dapat menanggungnya, ini bagian yang terpenting Bapak Ibu, untuk kita pahami bersama, bahwa, di dalam kita menghadapi pencobaan, di dalam kita menghadapi pergumulan, ada bagian yang harus kita tanggung, saudara, dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya, saudara, kalau kita melihat di sini, berarti bahwa, ketika kita di dalam kesulitan, permasalahan, jalan keluar yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan akan berikan, saudara, bukan bebas, lepas, beres semuanya, tetapi, saudara, yang dimaksudkan jalan keluar di sini adalah, kekuatan, dan penyertaan Tuhan, itu yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, kalau kita membaca Alkitab, sepanjang Alkitab, tidak pernah dijanjikan bahwa, kamu tidak akan menghadapi masalah, kamu tidak akan menghadapi kesulitan, tetapi yang Tuhan janjikan bagi kita berulang-ulang, bahkan Alkitab menuliskan secara berulang-ulang, saudara, adalah penyertaannya, misalnya, kita membaca di dalam ulangan 31 ayat 6, dikatakan, sebab Tuhan, Tuhan alamu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau, itu janji Tuhan, saudara, itu janji penyertaannya yang dijanjikan kepada kita, karena itulah, saudara, kalau kita berbicara tentang keberhasilan yang terselubung, artinya bahwa, kita akan melewati pergumulan ini, permasalahan ini, dengan baik, dengan satu kekuatan yang daripada Tuhan, kenapa dikatakan terselubung, karena memang tidak terlihat secara kasat mata, bagaimana Tuhan menyertai kita, tetapi waktu kita bisa melewatinya, kita secara pribadi, akan merasakan bahwa Tuhan hadir, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kiranya bagian ini yang menguatkan kita, bahwa, ada Tuhan bersama dengan kita, ada Tuhan yang menyertai kita, kita tidak sendiri menanggung pergumulan kita, permasalahan kita, tetapi ada Tuhan bersama dengan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, supaya menjadi orang-orang percaya, yang terus berpaut kepada Tuhan, yang terus percaya, akan penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang kita alami, situasi sulit, sesulit apapun, kita dapat melewatinya, seperti kata Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, yang memberi kekuatan kepada aku, Amin, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!